Intro Ya Pemirsa sekarang kita ke segmen Tolong Dong Betul dan ini adalah laporan warga nih Pemirsa soal jalan ambles padahal baru dibangun di Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Nah ini laporan yang masuk ada dari Ibu Nurma Yunita Tolong dong banyak jalan ambles di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumsel Tolong diperhatikan Pak Ed Nisan TV Baik dan tentunya Pemirsa laporan ini sudah kami tindak lanjuti dengan liputan ekolokasi dan juga mengkonfirmasi ke pihak berwenang untuk selisinya dan berikut liputannya Beginilah kondisi jalan ambles di desa Madura Kecamatan Buai Sandang Aji Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Jalan ini merupakan penghubung keempat kecamatan di wilayah tersebut Menurut warga kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir Padahal aspal dan beton badan jalan belum lama dibangun Beberapa ruas terdapat jalan ambles hingga 25 cm Bahkan lihat saja ada jalan yang tinggal menyisakan sebagian saja Selebihnya sudah ambles Tingginya curah hujan dan kondisi tanah yang rawan longsor membuat jalan cepat rusak Kondisi ini diperparah dengan konstruksi jalan dan aspal yang kurang baik Tim Liputan ANTV kemudian mengkonfirmasi masalah ini ke pemerintah daerah Saat ditanya mengapa jalan ini cepat rusak berikut jawabannya Artinya dari sisi kondisi perkuatan tanah, CBR dan lain-lain yang kita nanti bicara secara teknis Itu memang dampak alam ada pergerakan tanah yang besar sekali di titik-titik tersebut Sehingga menyebabkan tanah itu terdorong, mendesak jalan dan jalannya rusak Warga kini berharap jalan rusak segera diperbaiki karena sudah mengganggu aktivitas sehari-hari Demikian laporan Andi Salani dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan